oke jumpa kembali nah disini saya ingin mengupdate tentang vlog yang ada di kebun saya jadi lama tidak update bisa teman lihat teman perhatikan nah ini ini di kebun ini saya ada cabai tentunya ada alfukat dan juga ada tiga jenis anggur tiga jenis anggur yaitu minel Gospi dan juga Taldun jadi kita akan update di perkembangannya di hari ini nah bisa teman lihat dari pangkalnya sini menjalan ke atas dan sampai sana lumayan panjang sekali tersier tersiernya kita akan lihat lebih dekat nah ini ini adalah ninel bisa perhatikan sampai sini dan panjang sampai sana berbenturan dengan markisa saya ini tersiernya lumayan sehat segar akan tetapi di sini saya ingin menginformasikan di sini sedang terkena jamur karena tidak saya rawat selama satu bulan nah ini daunnya kering bahkan sini mati ini sampai sana daunnya kering semua ini batang bawahnya Taldun bisa teman perhatikan ini ke atas nah ini inilah kondisinya tuh daunnya kering ini selama satu bulan ini tidak saya pupuk tidak saya fungisida tidak saya pesticida dan inilah hasilnya mungkin karena matahari nah ini kurang jelas nah bisa teman lihat daunnya rontok semua sedangkan yang ini adalah gosbi inilah tampilannya sama kering nah ini mengkhawatirkan ya teman nah ini ini gosbi batang bawahnya gosbi nah ini dulunya di sebulan yang lalu ini lagi lebat-lebatnya lagi subur-suburnya akan tetapi sekarang sedang dilanda atau terkena jamur karena tidak saya rawat dikarenakan kesibukan dan juga cuaca ekstrim yang dimana hujan panas hujan panas ini adalah batang ninel nah ini ini batang bawahnya ini saya lingkarkan di tower air saya nah ini sampai sini batangnya saya lingkarkan dulu naik ke atas nah ini sampai sini kalau ninel terbilang tahan ya teman nah ini ini daun-daun yang rimbun ini adalah daun ninel semua bisa terbukti bahwa ninel itu memang tahan walaupun memang masih ada terkena jamur berbeda dengan anggur gosbi ini anggur gosbi ini anggur taldun dan ini anggur gosbi yang pucuk dari tersia-tersia itu hancur semua nah ini ini bisa dibilang 50% nya ini atau hampir 70% ini habis akan tetapi di ujung-ujungnya masih tersisa daun jadi kita akan selamatkan dulu kita akan sehatkan dulu nah ini dan di kali ini kita akan melakukan perawatan untuk menyehatkan anggur taldun dan juga gosbi dan juga ninel karena walaupun tahan terhadap jamur kita juga harus mencegah daripada mengobati dan disini saya memakai tiga jenis bungi sida langsung sekaligus bisa teman perhatikan ini mungkin sangat awam sekali sangat banyak sekali di pasaran seperti ini saya tidak ingin menyebutkan mereknya bisa teman lihat ini ini umum sekali yang ini juga dan yang ini dan insektisida nya saya memakai satu jenis saja karena sekarang sedang lagi musim panas-panasnya jadi penggunaan insektisida ini kita bisa kurangi karena kita fokuskan dulu untuk menyembuhkan dulu ini yang terkena serangan jamur karena perlu teman perhatikan juga perlu teman diketahui bahwa jamur itu lebih cepat membunuh daripada terkena serangan hama karena jamur itu menyerang dari dalam dan juga dari luar sedangkan hama itu hanya menyerang daunnya saja daunnya saja jadi hampir bisa dibilang kita lebih fokus ke jamurnya nah disini saya mempunyai tanki semprot nah ini lima liter jadi ketiga bahan ini saya gunakan satu sendok saja untuk lima liter kenapa satu sendok karena kita memakai tiga jadi kalau satu 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 udah lebih dari cukup dan juga ini satu sendok juga dan jangan lupa kita pakai perkat dan perlu ditekankan sekali lagi bahwa kita harus bijak menggunakan bungi sida maupun pesticida maupun pesticida dari pabrikan karena dengan alih atau berencana untuk menyihatkan malah menjadi tambah parah karena overdosis jadi bijaklah memakai bungi sida dan juga pesticida cukup kita membaca aturan pakai yang ada dikemasannya saja ini bijaklah dalam menggunakan pesticida dan juga bungi sida disini saya setelah menyiapkan lima liter air satu sendok untuk ketiga bahan ini semua dan juga 4 yang ini jadi satu sendok semua jadi kita akan mulai penyemprotan nah kita akan mulai nyemprot nah ini kita semprot dari dasar dari bawah dulu saya skip dulu ya teman karena tidak baik untuk 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 saya karena saya tidak sedang memegang HP jadi saya skip aja dulu nah selanjutnya kita akan merawat media tanamnya karena yang seperti kita ketahui juga bahwa hujan terus-menerus itu akan mempengaruhi sifat dari media tanam kita mau sifat fisika maupun biologisnya jadi saya menggunakan pupuk hayati yaitu ampus nah ini sudah saya sudah saya campurkan dan sebelumnya juga ampusnya ini kan pupuk hayati pupuk hayati mengandung mikroba baik untuk tanaman jadi saya telah fermentasikan dulu untuk memperbanyak jadi air dua liter ini eh 20 liter ini saya campurkan dengan satu liter dan tidak lupa saya menggunakan asam humat seperti ini 20 liter saya menggunakan dua tutup botolnya kita campurkan dulu nah ini karena yang perlu karena maksudnya maksudnya seperti ini eh asam humat asam humat ini juga berfungsi untuk seperti ini memperbaiki sifat fisik kimia tanah serta memperbaiki kehidupan mikroba nah ini jadi kita menggunakan asam humat ini ke dalam 20 liter menggunakan dua tutup botolnya ini dan kita tambahkan pupuk hayati yang dari ampus dan kita akan kocorkan kita akan kocorkan jadi satu kaleng cet ini kita bagi menjadi dua tanaman ini jadi dengan harapan kita pemberikan pupuk Hai hayati dan juga asam humat ini kondisi tanah sekitar dan juga akar akan menjadi sehat dan bisa memperbaiki PH maupun sifat biologis maupun kondisi tanah jadi hari ini kita akan menyihatkan media tanamnya ini 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 juga tanaman cabai saya kita berikan juga jadi itulah update-an kondisi tanaman anggur dan juga berikut cabai dan juga markisa yang ada di lahan kebun saya yang ada di samping rumah saya ini yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan karena ini bisa teman perhatikan ini daunnya tidak suku hijau lagi dikarenakan satu bulan ini saya sibuk tidak bisa mengurusi dan juga adanya cuaca ekstrim hujan terus menerus jadi kondisinya seperti ini tidak bisa saya gambarkan atau saya ucapkan saya jelaskan jadi hari ini saya akan mencoba menyehatkan kembali atau mengobatinya nah jadi sekian dulu update-annya nanti kita akan update di video berikutnya dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar akhir kata saya pamit dulu saya undur dua 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 undump Behind dua dua dua